selamat menikmati dalam pelajaran sebelumnya di pelajaran 26 kita mengenali beberapa istilah pokok, eh pertama sejarah pokok masalah di dalam sejarah berkaitan dengan kemendasaran wujud sudah punya gambaran kan kemudian nanti penjelasan beberapa istilah kemudian masuk kepada pengertian hakikat kemudian titik perselisihannya dimana kemudian mengapa kita mencari kemendasaran yang terakhir manfaatnya manfaat ini berarti diluar dari teknis filsafatnya manfaat pentingnya dalam kehidupan kita jelas bahwa tidak mungkin sudut pandang itu kita hilangkan itibar mahyya itibar wujud sebagai sebuah pengetahuan tidak mungkin dihilangkan tetapi teleologinya pasti kita mencari yang hakiki masing-masing kedua sudut pandang itu pasti punya ukuran sendiri artinya kehakikan itu pasti ada cuman dia hanya hidup dalam sudut pandang bukan dalam sebuah pencarian yang terus menerus ya hidup dalam sebuah tradisi untuk menjalankan sudut pandang itu dalam kehidupan kita secara sederhana walaupun pasti tidak tidak mudah tapi sejauh ini saya meyakini bahwa jalan filsafat sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Oliver Lehman juga kalau tidak salah itulah Miss Bayasti juga menekankan bahwa atau William Cittick saya lupa satu diantaranya atau dua diantaranya diantara tiga itu yang menyampaikan bahwa pendekatan yang paling baik dalam memasuki agama itu melalui jalan filsafat ya setelah itu nanti kita pasti sampai kepada masalah-masalah partikular just iya seperti Vicky ya dengan dasar usul paling tidak itu bahwa sudut pandang tidak bisa kita hapuskan tetapi kita harus memiliki keyakinan atas sudut pandang itu ya apalagi kalau dua sudut pandang yang berkentangan kan tidak mungkin dua-duanya benar dan dua-duanya salah ada salah satunya yang benar tetapi bisa juga berarti ketika salah satunya benar bukan yang lain tidak punya urgensi dalam membangun pemahaman kita tentang sesuatu sebagaimana kita memahami cahaya kita memahaminya melalui lawannya kalau kita tidak paham lawannya tentu yaitu kegelapan tentu cahaya itu sendiri kita tidak bisa memahaminya pelajaran 27 kita akan masuk kepada kemendasaran itu sendiri ya pelajaran 26 kita hanya cari definisinya bagaimana posisinya mahiya dan wujud sekarang ini tentu demonstrasinya artinya argumentasinya secara detail tentang kemendasaran ini panjang juga ini ini bisa mungkin bisa 6 ya bisa 6 sesi atau bahkan mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dipertajam bisa jadi 10 ya bisa jadi 10 pelajaran 27 silahkan yang lain lagi yang belum yang perempuan lagi yang kalau ibu-ibu tenaganya sudah banyak buat anak hadija atau siapa kayaknya hadija yang belum ya iya iya betul gak ya ya anu sudah tidak sudah pernah hadija belum pernah sama sekali mana yang lebih banyak saling anu aja saling saling selamat yang lebih banyak kemendasaran wujud dalit-dalit kemendasaran wujud tujuan kita adalah mengetahui apakah realitas yang menjelma sama dengan apa yang didenotasikan oleh konsep-konsep mahiya ataukah mahiya hanya menggambarkan batas-batas dan kerangka-kerangka realitas objektif kalau mahiya ternyata hanya menggambarkan batasan dan kerangka konsep realitas atau isi kerangka konsep itu sendiri adalah konsep wujud nah begitu kira-kira menjelaskannya atau sebaliknya wujud menjadi batasan padahal wujud pasti bukan batasan karena ada tidak ada yang membatasinya mahiya itu pasti pembatasan panas bukan dingin karena dia partikular dingin bukan panas maka karakteristiknya saja pasti secara spesifik berbeda tetapi sekalipun secara karakteristik berbeda tapi keduanya ada maka sebenarnya yang tidak mengalami pertentangan tidak mengalami pembatasan itu wujud maka kemungkinan itu yang bisa didenotasikan adalah konsep wujud masih masih punya semangat harapan ini baru 50 masih ada sparrow lagi kalaupun masih berkurang semangatnya tahan sedikit sampai 100 selesai sudah bisa pulang jaga sedikit berusaha fahami karena tentu perjuangan tidak mudah sekali di sini dengan waktu macam-macam kondisinya dalam suka dan duka kita sudah mengalami betul-betul kita seperti sudah puluhan tahun di sini selanjutnya dan melalui konsep wujud itulah pikiran manusia memahami dan mengenali realitas untuk mengetahui apakah wujud atau mahia yang bersifat asasi ada beberapa cara yang diajukan oleh para filosof dan cara termudahnya ialah dengan menelisi inti konsep itu sendiri menganalisis konsep mahia dan menganalisis konsep wujud ini yang sudah saya lakukan ini yang sudah saya jelaskan yang ada di belakang bukan saya ayat sudah uraikan di depan cuma sekarang disusun lebih rapi dan dijelaskan lebih rinci mandi gitu ya gantengnya sudah mandi resa juga pinter nanti ikut kelas ayo selanjutnya selanjutnya apabila kita menelisik suatu konsep mahia seperti konsep manusia kita akan menemukan bahwa meskipun konsep mahia itu bisa diterapkan dan dipredikasikan pada sebanyak mungkin wujud eksternal secara literal dan menurut bahasa umum yang tidak metaporis wujud dapat dinafikan darinya tanpa mengubah kanyuannya ya itu disebut mahia iktibar mahia tak bersarat ya kalau mahia panas dipredikasikan pada air sebenarnya air dilepaskannya pun panas masih bisa diterapkan pada yang lain disebut dia mahia apa namanya bersarat negatif dilepaskan itu aksidennya dia masih bisa tapi dia tidak mempunyai kemujudan lagi ketika dilepaskan syaratnya kan ya begitu jadi itu karakteristik mahia iktibar mahia tak bersarat nah kita akan menemukan bahwa konsep mahia itu bisa diterapkan atau dipredikasi pada sebanyak mungkin mawujud eksternal secara literal dan menurut bahasa umum yang tidak metaforis artinya bukan imajinasi kita tapi memang ada dasarnya kan ya ada apa namanya wujud eksternalnya wujud dapat dinafikan darinya tanpa mengubah kandungannya jika jika kita kita bilang panas dilepaskan dari air panas kan makna panas itu sudah masih bisa kita tangkap dari segi makna kandungan sama sekarang ini ketika ICW atau apa itu dengan LBH LBH atau LSM lingkungan Jakarta diadukan oleh Luhut menteri itu ya beliau menteri investasi asar siapa kontras ya siapa asar dan dia mengatakan Luhut bermain ya memang kata bermain itu tidak enak tetapi sebenarnya harus dibaca datanya kan ya itu sebenarnya tapi orang bermain memang kata-kata itu menurut saya rasa salah didiksi tapi itu tidak merubah kandungan persoalan memang tetap saja adiksinya akhirnya yang disoalkan karena itu dianggap bermain ada Luhut bermain di apa begitu ya tapi yang kita tidak dibahas itu adalah datanya yang tidak dijawab itu adalah kritik LSM terhadap data itu mestinya data dilawan dengan data menurut kita begitu kan tapi kan keterlaluan bermain itu dianggap keterlaluan dan sebagainya itu memang ya mungkin disitu kepleset artinya tidak merubah kandungan bahwa ada persoalan di kasus itu nah kita seringkali akhirnya terjebak kepada pasal penghinaan itu karena diksinya kan itu diksi misalnya suami menghina isinya menghina marah karena ada sesuatu yang secara objektif terjadi kurang ajar mentong kau ini tidak bisa mentong kamu anak dorhaka dari keturunan tidak jelas itu penghinaan tapi itu tidak merubah kandungan persoalannya bahwa ada persoalan yang memang dia lakukan nah itu kira-kira kita sering tersinggung itu dan itu iya memang tidak tepat kan saya juga tidak sependapat harusnya hariasat tidak mengatakan itu tapi yang tidak dibahas itu adalah datanya kenapa ya karena segi mahia begitu ya tidak dibahas kepada syarat-syaratnya akar masalahnya karena yang mau dibahas mawujud atau tidak ini data yang disampaikan oleh Aris Asar atau yang disampaikan oleh LBH atau LSM ICW atau apapun namanya apakah data itu valid atau tidak valid artinya mawujud atau tidak itu nah itu yang harusnya diserang saling adu data tapi kemudian kalau sudah diadukan begitu artinya potensi kritis hilang nah tapi juga harus menjadi bahan evaluasi bagi Aris Asar bahwa lengkali LSM itu jaga diksinya karena jadi blunder tetapi walaupun memang saya juga tidak sudah diksi itu tetapi data yang ditawar mereka itu harusnya diadukan nah saling mengadu data nah itu juga yang ketika Bang Farid Gaban mengkritisi menteri apa itu UKM atau apa itu oh mau dianggap penghinahan jadi sedikit-sedikit orang ini sensitif sekali dengan begitu ya tentu memang ada ruangnya jadi segi Mahia ini repot kalau bilang menghina pasti kita sudah kesannya tidak enak itu menghina dia menghina saya dia menghina saya nah kita gampang terbawa oleh kata-kata kenapa dia menghina kamu kenapa sebab akibat tidak mungkin ada itu kalau tidak ada sebabnya sebab-sebab itu yang harus dipredikasi sehingga predikasi menghina pada peristiwanya bisa jadi itu ada alasan tetapi itu hanyalah sebuah ungkapan yang tidak relevan dengan data itu nah kita akan tertarik kepada kemaujudannya jadi kalau dia menghina maujud atau tidak ya maujud tetapi apa yang menjadi dasarnya apa yang mendasar sebenarnya kita terganggu oleh hinaan dan terganggu oleh pujian yang anggap kita itu pusat mendasar yang mendasar itu itu sebab hinaan dan sebab pujian itu apa untuk apa dipuji untuk apa dihina kalau sebenarnya kita tidak tahu sebabnya atau bahkan kita dipuji hal-hal yang tidak ada pada kita tapi kita merasa terpuji tidak ada gunanya tidak punya akar nah itu kira-kira yang bisa kita ilustrasikan bahwa batasan atau kerangka konseptual itu seringkali menghalangi kita untuk memahami apa namanya isinya kontennya nah kemudian dibingkir dengan ini penghinaan penghinaan oke bisa masuk delikan ya tetapi akar soalnya adalah itu bukan berarti kita setuju saya juga tidak setuju dengan kalimat-kalimat itu tetapi kontennya yang tidak dibahas tidak diadu sebenarnya tinggal menjawab saja datanya diadu datanya kita jadi cerp daskan memahami kalau data tidak diadu ya akhirnya semua masuk polisi nah nanti di polisi nanti substansinya mana datanya atau penghinaannya pasti yang diputuskan sesuai dengan pengaduannya itu tidak dibahas dan lain-lain ini saya kira berita-berita ini luar biasa karena memang kita tidak dibuat mengerti siwanya kasus 2 trili itu kemana hilang ya menguap ada yang punya informasi hilang itu kira-kira contoh bahwa apa yang menjadi batasan kerangkah konsep itu tidak didasari kepada realitas yang bisa kita yang membantu kita agar predikasi ini memang ada alasannya nah mungkin kita tidak setuju dengan batasan yang dibuatkan tetapi harusnya ada kemampuan kita untuk menggali apakah dia punya pendasaran di luar jadi kalau secara teknis seluruhnya baik mahiya maupun wujud kita harus cari mana yang menjadi kerangkah batasan dan mana yang menjadi isi apakah segi mahiya yang menjadi isi kemudian wujud menjadi batasan atau mahiya menjadi batasan kerangkah pembatasannya kemudian wujud sebagai isi kembali aja kepada konsep dasarnya konsep dasarnya apa kalau konsep mahiya itu pasti partikular ini bukan ini berarti itu namanya pembatasan sedangkan wujud itu tidak bersifat partikular dia ini tidak ada batasan dan tidak mengenal lawan maka konsep mahiya yang sebenarnya disebut batasan wujud tidak punya batasan maka wujud itulah isinya batasan itu menjadi sudut pandang bisa dimengerti itu teknisnya tapi kita ini memang akhirnya dibawa ke sudut pandang tapi kita sendiri tidak mengerti isi persoalannya itu apa jadi wawancara-wawancara di TV tentang kasus luah tidak tidak masuk kepada apa yang menjadi inti persoalan kalau masuk di pengadilan sesuai dengan pasalnya sesuai dengan apa yang disangkakan karena itu konstruksinya ada di polisi untuk membuat pasal penyangkaannya tapi kalau kemudian masuk ke situ tidak terangka sama dengan kasus-kasus yang lain itu akhirnya kita tidak tahu mana sebenarnya yang menjadi kerangka batasan mantau mana yang menjadi isi kontennya mana isinya mana itu kira-kira jadi samalah cerama lucu-lucu itu ya saya suka nonton cerama lucu-lucu saya tidak peduli dengan isinya karena saya mau ketawa jadi saya nonton itu supaya hiburan ketawa-ketawa karena saya suka pakai contoh-contohnya menjadi imajinasi hanya sampai pada itu tingkat akal tidak masuk seringkali yang penting sudah masuk ke situ tetapi ada hal-hal yang harus kita gali sebenarnya apa komitmennya di dalam itu apa konten utama seringkali konten itu cuma satu hal tapi penjelasannya kemana-mana yang bisa disampaikan dua menit harus disampaikan satu jam karena begitu banyak batasan-batasan sudut pandang sudut pandang nah sudut pandang yang diperluas ini itulah kehebatannya dunia akademik kita harus belajar itu luasnya sudut pandang tapi apa yang mau dicari semakin meluas bukan akhirnya sespesifik isi itu kan harusnya aksiden tapi kita menjadi sangat meluas memahaminya tetapi seluruhnya dalam kerangka batasan batasan masalah seringkali kalau kita meneliti berdasarkan batasan masalah kita akhirnya ke situ padahal seringkali ada masalah baru yang di tengah jalan kemudian kita anggap wah ini masalah sebenarnya kalau kita ulang waduh mengulang lagi skripsi padahal sudah mau penutup ini tapi kalau komitmennya penelitian dia tidak boleh mengulang lagi tapi karena ini masalah komitmennya sarjana beda itu kan jadi memang beda kesarjanaan dengan tradisi masing-masing punya hal yang harus kita fahami harus kita mengerti karena itu dunia seperti ini dunia tradisi kita harus mengerti mengapa satu pelajaran bisa sampai ratusan sesi kan kita bisa menjadi mengerti satu tema pembahasan persahabat unak bisa dijelaskan satu sesi padahal kalau dipanjangin lagi bisa lebih panjang kan kalau mau dilakukan komparasi-komparasi teori wah bisa lebih panjang lagi mungkin saja saya mungkin mau melakukan eksperimen mungkin tahun 2025 itu fahsapat unak 500 sesi bisa jadi ya bisa jadi tapi memang kumpul semua ini Hegel Max kumpul semua buku-bukunya disini kan jadi kita melakukan analisis wah itu lebih canggih pasti kelasnya kan lebih dalam 100 pendalaman struktur kan berarti kan kita harus gali juga Hegel strukturnya kan gali juga kalau fahsapat unak sangat minim informasinya kalau kita tidak membaca referensi yang lain tentu terbatas fahsapat unak sangat minim sangat minim sekali tapi kehebatannya fahsapat unak dia bisa tahu apa yang menjadi isi utama dari pemikiran itu ada pun perluasannya memang minim sekali informasinya wawasannya minim tapi isinya ketangkap ketika saya baca versi yang lain atau saya dengar pemikir-pemikirnya waktu masih hidup ada pemikir-pemikir di Indonesia di Jogja ini besar-besar itu bisa itu kira-kira bedanya antara kerangkah konseptual batasan-batasannya dengan isinya nah yang objektif itu tentu isinya kalau batasan akan muncul sudut pandang misalnya panas akan banyak sekali batasan panas itu bukan hanya dari air dari udara dan macam mana tapi kalau isinya air kita sudah oh ini yang spesifik isinya ini airnya itu disitu panasnya itu namanya spesifik maka disitu ada realitas kan ya ketika dia menyentuh spesifiknya kalau hanya batasannya saja tentu panas membatasi bukan hanya air diantara air pun juga saling membatasi air panas air dingin diantara air dan bukan air diantara air pun juga terjadi pembatasan maka saya sangat saya sangat meyakini dari struktur ini bahwa mahiya tidak mendasar atau dia tidak berdenotasi dengan realitas objektif sekali lagi saya bilang tidak mendasar bukan berarti mahiya itu bukan bagian dari konstruksi ada kan ikhtibar mahiya dan ikhtibar wujud selanjutnya dan perkara ini menjadi kesepakatan para filosof mereka menyatakan mahiya sebagai mahiya tidak wujud dan tidak pula non-wujud jelasnya mahiya pada dirinya sendiri tidak meniscayakan eksistensi ataupun non-eksistensi tidak meniscaya kalau dibilang putih ya tidak meniscaya ada tidak meniscaya juga tidak ada bisa ada bisa tidak ada kapan kita katakan tidak ada kalau kita cari di luar tidak ketemu begitu seterusnya mungkin sudah puluhan kali saya sampaikan selanjutnya itulah sebabnya mengapa mahiya bisa menjadi subjek bagi predikat yang mewujud ataupun dipredugakan tidak mewujud ya bisa dikaitkan dengan sesuatu yang mewujud bisa juga tidak bersyarat sesuatu atau bersyarat negatifnya selanjutnya kalau tidak demikian tentunya predikasi non-mujud padanya akan berarti predikasi sesuatu pada lawan kontradiktifnya seperti predikasi mawujud pada non-mujud ya mempredikasikan ada pada yang tidak ada yang tidak mungkin ya itu pasti kontradiksi menilai keberadaan pada sesuatu yang tidak ada itu kan yang selalu aneh dia mempredikatkan Tuhan tidak ada tidak ada dia predikasi pada Tuhan mestinya Tuhan itu apa konsepnya apa jadi bukan problem ketiadaan itu kalau mengatakan Tuhan tidak ada mempredikasi kan Tuhan tidak ada ini predikat ini subjek ini predikat ini tidak ada sekarang ini apa ini Tuhan itu apa sehingga Anda mengatakan tidak ada coba apa konsepnya Tuhan apa itu Tuhan itu apalah apa itu sesuatu yang disembah kan analisis maya ada tidak yang kita sembah ada berarti ada itu Tuhan kalau hanya main-main begitu arti Tuhan itu apa sesuatu yang sangat penting dan itu disembah itu Tuhan durang sembah pohon itu sesuatu yang sangat penting berarti itu Tuhan kan ini mahia soalnya setengah mati kalau orang berdebat hanya batasan-batasan jadi kalau dia bilang tidak ada ini aneh predikat tidak ada pada subjek yang banyak sekali sudut pandang kalau artikel Tuhan yang disembah ya itu Tuhan berarti ada karena banyak orang yang menyembah sesuatu menyembah gurunya menyembah anaknya ini jadi itu macam-macam menyembah uang macam-macam yang disembah sesembahan secara ilmiah kan ada ilmiah loh ya lihat di Bali orang bawa sesajen begini itu kan menyembah berarti ada itu Tuhan analisisnya kan peristiwa ya analisis mahia loh ini jadi apa ini terus untuk apa membahas yang tidak ada jadi ini sulit masuk kepada analisis-analisis ketiadaan pada sebuah peristiwa karena ada peristiwa orang membawa sesajen berarti itu sebagai sebuah peristiwa Tuhan itu mawujud disitu ya karena dia bawa sesama kemana memberikan sesembahan ada orang yang ke gereja ada orang ke masjid masa ditolak Tuhan tidak ada kalau dianalisis bahwa yang disebut Tuhan kan mahia tuh mahia itu kan batasan-batasan kan nah sekarang kau mengatakan Tuhan berarti apa definisimu tentang Tuhan sehingga kau bilang tidak ada kan harusnya begitu kan ya ada tidak ada itu harusnya analisisnya predikatif anda mengatakan tidak ada apa konsep tentang Tuhan konsep saya Tuhan tidak ada itu bukan konsep itu itu ada kalau dijadikan konsep jadi aneh bin ajaib dan sedikit pahlul mungkin mungkin saya agak tendensius karena saya mereka diskusinya mereka itu juga emosi tidak bisa kalau kita ajak bicara logika tidak mau tidak mau jadi banyak sebenarnya ateisme itu romantis psikologis produk dari sakit hati beragama kenapa jadi bukan hanya orang beragama ada yang salah guru orang yang tidak beragama juga ada yang salah guru zalim kita kalau hanya mengatakan ini wahabi-wahabi ini salah guru orang-orang yang anti Tuhan juga bisa jadi salah guru kita juga bisa jadi juga salah guru artinya semua potensi salah itu bukan hanya satu kelompok potensi salah itu ada di semua potensi harus analisisnya dari mana satu referensi informasi logika mengapa saya mengatakan potensi dari sisi mantik oh tidak mau dia masuk mantik tidak mau jadi dia dari tradisi filsafat mana berarti kan tidak khas aristotelian karena dia tidak mengurangkan mantik jadi filsafat barat itu dari mana mengklaim filsafat muncul dari mana abad pertengahan dekat berarti itu saja jangan paksa-paksa masih Yunani sebagaimana dilakukan oleh Martin Suryjaya waktu saya panah dengan Liot dengan tidak mengalami penghormatan saya bahwa wawasannya hebat hebat sekali tapi dia paksa masuk Aristotelis ke Max di mana sambungan mantiknya itu mana antara logika Aristotelian dengan dialektika di mana sambungannya saya bukan bicara kotor saya panah dengan dia tidak ada persen dipaksa masuk karena ini analisis predikasi itu selalu analisis mahiakan kerangka pembatasan orang di kampus bicara begitu definisi permasalahan batasan masalah itu kan analisis mahiak karena kalau tidak dialisis bahwa bakal luas itu coba saja kalau kita menulis itu yang paling sulit saya ini lima buku yang paling sulit itu menyelesaikan buku saya sudah jalan loh bagaimana cara menyelesaikan buku ini jadi kayak buku kosmologi perempuan kalau saya itu ini tidak selesai di buku tapi saya akhirnya harus memutuskan tutup supaya jadi buku kalau tidak tidak pernah jadi buku jalan lain agama itu sudah siap tapi saya tidak bisa dimana ini saya mau tembak mungkin saja saya merenungi ini lagi tunggu momentum sosialnya baru keluar karena kalau tidak ada momentum sosialnya mungkin padahal itu buku andalan saya buku artinya buku utama yang sudah saya rancang sejak lama tapi mengakhirnya bagaimana mengakhirnya bagaimana paling sulit tuh padahal kan kita harus memutuskan untuk bisa dibaca orang ya tetap harus ditutup tapi ketika saya tidak tutup tidak jadi buku padahal saya masih ada 5 ya yang itu harus dibahas termasuk analisis logika induksi ya itu juga satu buku nutupnya bagaimana ini kalau mau tambahkan segi wah kayaknya tidak lengkap kalau tidak ada referensinya tidak keren jadi buku kalau tidak ada kutipan-kutipannya waduh saya kekurangan saya kelemahan saya ngutip-ngutip itu saya paling sakit hati ngutip-ngutip begitu karena ketika dikutip kita bertanya kok bisa begini kok bisa begini begitulah kesulitannya saya punya kelemahan begitu karena mengutip itu kan kita harus tahu kenapa ini dikutip apakah ini betul begini hanya karena ada kata-kata yang mirip kemudian apakah kemudian secara konsep sama makanya Max mengatakan kok kita bilang nyambung makanya implikasinya disitu karena ada kaedah implikasi dan seterusnya itu sulitnya orang mempredikasi sesuatu yang tidak memiliki kesamaan dari sisi kemaujudan dan segi mahiya ketika ini adalah subjek ini adalah predikat predikat tidak ada pada subjek pada subjek itu harus ada definisi jadi sebelum mendefinisikan Tuhan itu tidak ada definisikan dulu Tuhan kalau Anda bilang tidak ada itu sudah bukan definisi ini sudah proposisi jadi agak menurut saya dari sudut pandang kita rancu gitu rancu kerancuan-kerancuan itu yang kemudian mengganggu proses diskusi karena memang tidak ada yang kita dudukkan sama-sama ya acuan bersamanya dimana kalau kita mau diskusi sehingga menurut saya ini cuma provokatif provokasi-provokasi yang tidak padahal saya kagum loh itu dengan pemikin-pemikin besar yang kritis betul ada argumennya kalau cuma begini-begini saja nampaknya predikat tidak ada pada Tuhan ini apa dulu ini definisinya oh definisi Tuhan tidak ada tidak usah itu bukan definisi ini sudah sudah proposisi karena kalau proposisi itu namanya argumentasi logika dua definisi dan argumentasi sementara ini sudah argumentasi harus diurahkan argumentasi berarti ada tiga argumentasi ilmiah argumentasi filosofis kan begitu konsep mahiya argumentasi ilmiah konsep filsafat argumentasi filosofis belum lagi argumentasi logika kalau kita masuk pada konsep logika bukan dalam teknis ilmi logika tapi penerapan mantik itu nah itu kesulitan kita kan maka kita perlu memang mengenal apa yang disebut konsep mahiya apa yang dimaksud konsep filsafat konsep mahiya konsep wujud supaya apa jelas mana isi mana konten jelas mana batasan mana isi kita akhirnya ribut di batasannya bukan pada isinya di batasan pun punya banyak masalah karena batas itu definisi analisinya ada banyak sedet pandang sangat banyak definisi kebudayaan saja hampir seratus definisinya kebudayaan dan siapa itu dalam buku human komunikasi mengatakan ada 98 definisi budaya apalagi definisi agama wah banyak sekali definisi agama nah yang kita mengargumentasikan yang mana kan sulitnya begitu ya sulit loh kalau kita memang mau konsisten salah struktur filsafat makanya kalau bikin pasti anda tidak perlu bingung dan berasa karena membatasan saja karena tidak akan ada pencarian kemendasaran dalam skripsi yang penting sudah jadi metodologi sudah satu bab dua bab tiga sudah jadi sudah nanti siksa otoritas dosen saja masalahnya ada di situ bukan pengetahuan otoritas saya pernah sama Usman itu ketemu teman saya seorang dokter Usman ikut skripsinya online pertanyaan cuma tiga kamu sudah lulus sarjana Usman jadi saksi ketika dibahas ini tentang sastranya Wesselindra yang tanya teman saya berapa istinya Wesselindra tidak ada hubungannya dengan kontennya jadi lucu selesai sarjana gimana lulus atau tidak tentu kita itu dunia begitu ini sulit kan kan tidak mengungkap kontennya tidak mengungkap konten saya tidak kemudian mengeneralisasi kita cuma bicara bagaimana ini fenomena yang bukan hanya terjadi di di tempat umum tapi itu kesan itu muncul juga di dunia kampus dan juga mungkin di kita ini juga bukan hanya mungkin ya memang terjadi di semua sudut karena perbedaan antara segi mahiya dan segi wujud kalau kita terapkan ya manfaat pembahasan ini selanjutnya dalau kedua mengata mahiya dikatakan tidak mencerminkan realitas objektif ialah bahwa untuk menunjukkan realitas objektif mau tidak mau kita mesti menggunakan proposisi yang memuat konsep wujud di dalamnya sebelum kita mempredikatkan konsep wujud pada suatu mahiya berarti kita tidak menyatakan sesuatu yang nyata-nyata terjadi ya bagaimana kita mengatakan mempredikatkan Tuhan ada kalau ini sendiri kita tidak tahu kan bagaimana mempredikat dia tidak ada kalau ini berarti kan ada di sini mahiya ini masalah sekali jadi rancur mengatakan ada dan tidak ada itu kalau sebenarnya tidak ada di sini kecuali film kalam itu lain ya jadi Tuhan ada atau Tuhan tidak ada sama-sama mempunyai masalah karena ini harus didefinisikan nah kalau definisi banyak Quran maka mengatakan ada yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya jangan-jangan kita ini menyembah Tuhan dengan hawa nafsu kan terlihat kalau kita bicara hakikat ya apa kita betul-betul beragama demi Allah saya bersaksi saya beragama dengan hawa nafsu kalau tidak dengan hawa nafsu tentu baik sekali agama saya karena dengan hawa nafsu hawa nafsu itu ya tergantung kalau lagi mood kalau tidak mood ya kehusuan juga tergantung situasi ATM tergantungin macam-macam itu hawa nafsu ada sifat-sifat jasad sifat-sifat material jadi mempredikatkan mempredikatkan berarti mencari kemujudannya mempredikatkan itu pasti akan sangat sulit ketika sesuatu yang kita predikat ini tanda petik ini tidak benar-benar jelas apa maksudnya ini itu disebut analisis subjek dan selalu orang membuat skripsi itu pertama kali batasan masalah kalau anda tidak batasi insya Allah tidak jadi itu skripsi makanya perdebatan dengan dosen dosen kadang memperluasnya kita harus bawa dia ini pak saya cuma membahas batasan ini saja karena dia perluas saya tidak tahu apa maksudnya bisa jadi itu untuk namanya menguji kita harus tahan di situ batasannya ini pak saya membahasnya sampai sini kalau itu mau dibahas tentu saya harus nambah satu bab lagi nah itu asal bisa sedikit belajar logika insya Allah aman sama dosen tapi kalau isinya bermasalah kan kita bertanggung jawab nah tanggung jawab intelektual itu berat kenapa? karena membatasi masalah itu persoalan yang paling berat saya menulis jalan layanan diambat itu ada lima aspek utama jalan lain agama itu jalan ontologi jalan epistemologi jalan aksiologi jalan teologi ya kemudian ada jalan kosmologi ada lima jalan saya bikin disitu untuk mengatakan agama jalan lain ke agama ini dengan lima ini epistemologi jalan epistemologi jalan ontologi epistemologi ontologi aksiologi kemudian kosmologi dan teologi ini lima bab ini saya mengakhirkan bagaimana ini kan harus digabung ini nah ini sendiri sudah panjang, gabung ini panjang kalau dicetak tebal tidak laku juga, ada pertimbangan juga tidak mampu orang beli, mahal larinya adalah untuk kopi sudah, hancur penerbit tidak banyak sekali batasan di kepala kita batasan di kepala karena seringkali teman-teman main pdf, betul-betul kerja kita habis habis itu dengan pdf padahal kita ingin terus memproduksi agar kita bisa terus mensupply tapi ada orang tidak ikut dalam kreatif, karya kreatif proses kreatif yang panjang minta pdf-nya, bayang tapi kalau beli pulsa, beli ini luar biasa, beli makan buku tidak mau dihargai proses kreatifnya berat mulai dari persiapan mengedit, dari terjemah kemudian mengedit habis diedit, di proofing baru di layout kemudian hasil layoutnya di cek lagi baru disiapkan pra-cetaknya dummy-nya kemudian plotter cover baru naik cek naik cek ada proses lagi disitu satu jam pengecekan ulang dipercetakan lagi tiba-tiba orang minta pdf main-main padahal disitu ada banyak proses yang panjang makanya saya tidak mau terima pdf yang saya tidak jelas itu dapat izin atau tidak berat loh itu kan tidak boleh secara fikir ini aksiologi kan masa kita begini tidak mengerti apa sih konsekuensi tindakan ini misalnya dan seterusnya maka ada kaida kan nah itu disebut sistem nah kalau kita tidak berfikir sistem seperti ini mana batasan subjek mana predikat ini kacau ketika dengan segala hormat Pak Roki mengatakan kitab suci adalah fiksi dia tidak pernah jelaskan apa definisi kitab suci nya kita jadi rame kan padahal ramainya itu kita sendiri mungkin kitab suci menurut kita mestinya harus ada penjelasan apa yang dia maksud kitab suci tidak terpredikasi loh itu coba cari ceramahnya mempredikasi apa yang maksud kitab suci jadi kemudian kita beraksi salah kita kan mestinya tabayun dulu dong kan begitu jangan kita hakimi orang saya juga tidak sehari dengan Pak Roki tapi kita harus tabayun Pak Roki tapi dalam acara tokso tidak ada satupun yang melakukan cara ini itu yang saya lakukan saya bahkan bikinkan Youtube kan untuk menguji karena ini tanggung jawab sejarah tidak boleh ada orang ngomong sembarangan waktu ngomong di Palopo saya 3 jam saya simak saya catat semua dibikin susunan proposisinya 3 jam saya tulis semua dia bicara 3 kali lebih lama daripada saya ya maklumlah kan dia moderatornya pasti lebih senang ke dia kata yang jelaskan kasih tau saya itu moderatornya ustad pengagumnya itu Roki Gerung oh ya sudah tapi yang penting kita bisa memahaminya kan masa ini itu kan cuma kaedah cuma sudut pandang ada orang bicara yang tidak punya kaedah dalam berbicara kacau nanti kamu telah menghina saya tunggu dulu yang dimaksud menghina itu apa kan banyak sudut pandang tidak mudah itu kita selalu menganggap ketika orang menghina kemudian oh ini menghina terpedikasi penghinaan padahal tidak ada analisis peristiwanya ya itu kira-kira yang menjadi masalah ketika kita tidak menjelaskan secara detail atau paling tidak sebuah konsep dalam sebuah apa namanya konsep yang tersantir dari sebuah pernyataan atau proposisi kalau kita mengatakan konsep Mahi berarti analisinya subjek kalau konsep predikat nah ketika kita denokasi denotasi wujud pada sesuatu yang tidak jelas maksudnya kita denotasi ini predikasi pada subjek yang tidak jelas bagaimana caranya berarti kita telah memaujudkan sesuatu yang kita tidak pernah jelas apa peristiwanya kan nah ini disebut apa nih buruk sangka macam-macam kan kita tidak pernah jelas padahal analisis subjek itu yang dibutuhkan pasti objektifikasi analisis analisis peristiwa susah itu tapi segi manfaat kan paling tidak ada manfaatnya kita jadi tidak gampang menilai sesuatu itu maujud atau tidak kecuali kita punya kelengkapan nah saya ketika ketemu Pak Rokhi benar-benar saya pernah klarifikasi saya dapat datanya oh fix memang begini memang kacau ketika dulu ulil absar ulil yang dulu bukan ulil yang sekarang orang punya fase-fase perkembangan ulil absar dulu saya pernah panel di WMI juga saya ketemu panel langsung oh sudah clear kacau ketika dia bicara kaedailat maklul jadi sebab akibat di dalam ilmu usul menurut saya menurut saya ya tapi saya sudah sampaikan bahkan saya menyampaikan 30 argumentasi apa namanya 30 apa namanya intinya 30 penyimpangan epistemologi dari gagasan pembaruannya yang disebut ulil waktu itu yang dulu sekarang top luar biasa dia masuk pada sebuah sistem tradisi yang kuat dulu yang tidak terlalu nampak mungkin saya sudah nampak tapi mungkin ada kegairan tertentu secara intelektual yang membuat beliau lebih tertarik ke situ tapi saya lihat beliau masuk kepada yang lebih sistematik lebih tradisional kalau hermenetik ini pemakna-pemaknanya liar saya lebih tertarik kepada usul fake karena dia lebih jelas teksnya kalau hermenetik teksnya kemudian konteks dan penafsinya yang tidak jelas kaida-kaida tafsirnya seperti apa bebas saja kemudian orang menafsirkan sama pembahasan ilmu sanat sanat dalam ilmu hadis dengan sanat dalam berguru ada wahabi itu ditanggapi oleh arwasi rahim siapa itu ya itu kan dia bahas sanat dalam tradisi guru jadi bagaimana sanatnya sampai kepada imam syafi'i karena kalau sampai ke imam syafi'i berarti dia layak misalnya dari segi sanat berguru tapi ini sanat dalam ilmu hadis jadi wahabi ngeles lari-lari juga dia karena dia tidak pernah kalau dia selalu mengatakan kembali kepada kuran dan sunnah kenapa tidak kembali ke ulama karena selalu kan marilah kita kembali kepada kuran dan sunnah kembalinya pakai apa setiap orang kembali seperti dengan sekalian hormat siapa ini felix kembali pada kuran terjemah semua yang dibicarakan padahal itu kan ada tafsirnya tidak bisa sembarang tidak bisa harfi'ah begitu juga ahok dengan eksin saya hormat dengan bagian tapi dia ketika menafsikan maida juga ikut bicara padahal dia tidak ada dalam sistem berpikir kuran tidak bisa dari segi ilmu tidak boleh begitu itu kira-kira bagaimana predikasi itu mendenotasi atau didenotasi apakah wujud yang mendenotasi mahiya atau mahiya yang dicarikan kemaujudannya kan ini yang menjadi predikasi harusnya adalah keberadaan tidak ada tidak bisa jadi predikasi tidak bisa bagaimana mempredikasi ketiadaan padahal ada subjek mesti tidak usah saja bilang karena untuk apa membahas yang tidak ada tapi mengatakan Tuhan tidak ada berarti ini ada subjek yang dikatakan tidak ada nah ini subjek ini apa dulu ini bukan sebuah definisi ini ini bukan definisi ini argumentasi nah ini harus dianalisis paling tidak Tuhan begini konsepnya begini dan yang tidak ada berarti kan bukan proposisi bukan afirmasi ya pernyataan saja kosong gitu kira-kira sudah jelas buat kita kalau predikat kalau wujud yang dijadikan mempredikasi wujud yang mempredikasi mahiya resikonya mahiya yang tidak benar-benar jelas akan kita mewujudkan padahal tidak pernah jelas itu mahiya maka harus jelas kan analisis subjeknya harus jelas maka mahiya sebenarnya setelah kita jelas batasan-batasannya baru kita predikasi kan begitu kalau skripsi kan kita bikin definisi kemudian tinjauan pustakanya jelas baru kita bahas di bab tiga atau bab empat apakah permasalahan kita itu mahu wujud apa tidak kita bikin dulu harus bikin dulu pendekatan batasan kita gunakan pengalaman sejarah kita ambil referensi kemudian kita uji masalah kita kan terbukti apa tidak valid atau tidak mahu atau tidak masalah itu atau kita sekedar membuat masalah yang tidak mahu tapi memang umumnya skripsi mengulang-ulang saja masalah yang sudah ada hanya ditambah-tambah ikeraka pustakanya menduplikasi ya tidak ada masalah kalau memenuhi juga unsur metode yang diterapkan ya kasus perkawinan di pengadilan A pengadilan B pengadilan agama C D ya begitu saja tentu secara metode yang memang diterapkan tidak masalah tapi apa yang mau diungkap harusnya kan ada kontribusi teori apakah ada analisis itu kalau ada bakal panjang tapi memang ya tingkatannya S1 S2 S3 masing-masing tapi tidak semua orang akhirnya ke tingkatan S3 seandainya semua orang dituntut sampai S3 tidak masalah bahkan menurut saya fundamental sekali itu S1 tapi jangan sekarang yang terbalik yang dianggap fundamental itu S1 pada S1 fundamentalnya nanti orang benar-benar belajar S3 berarti S2 S3 dia belajar S3 tidak punya fundamental tapi yang dihargai hanya di S3 padahal S1 yang fundamental disini nah sudah lah baru S1 seadanya saja padahal itu fundamental loh itu ya namanya bisa S2 karena fundament S1 tapi kalau ini lemah kok naik ke S2 ini lemah ya ini juga ikut lemah harusnya ini yang kuat jadi menurut saya S3 itu lebih gampang lebih susah itu S1 lebih gampang karena S3 kan pendalaman filosofinya sedangkan pendalaman metodologinya harus ada di metodologi itu filsafat ilmu loh ya nah kalau tidak kuat filsafat ilmunya orang menulis kan problemnya metodologi nah senantara penguatan metodologi itu di S3 aneh pindah ajaib harusnya di S1 filsafat ilmu kalau perlu 8 semester tiap semester ada filsafat ilmu pengetahuan sama filsafat etik atau paling tidak filsafat ilmunya kadang malah dijadikan satu mata kuliah etika dan filsafat ilmu pengetahuan isinya wawasan itu prihatin kan prihatin tapi dari segi wawasan kita harus belajar tidak bisa kita juga ponga karena memang penting kita memperkaya sudut pandang kan ya nah itu menurut saya kebal kenapa begitu ya di S3 baru memperkuat metodologi padahalnya S1 itu harusnya metodologi karena dia akan menghadapi hidup kan kalau dia tidak punya cara berpikir itulah produk yang satu sekarang sayang kan dengan saya hormat agak sulit S1 pertanian jadi peguai bang gimana kesinambungan pemikirannya itu jadi tidak ada pemahaman yang mendasar saya cuma berpikir lama kenapa ya begitu ya kalau dari mestinya S3 itu jauh lebih mudah S1 itu yang harus ditanamkan sejak awal fundamental filsafat ilmu pengetahuannya harus kuat tetapi juga kita memahami kita pun juga punya kekurangan di kampus juga pasti juga ada nah ini yang harus saling melengkapi kan fungsi kita ini untuk saling melengkapi seperti itu kenapa karena prinsip-prinsip subjek dan predikat ini harus jelas apa sedetail ini kita belajar begini kan tidak sedetail itu kan di kampusnya itu yang membuat saya tidak kuat sementara saya sudah kena filsafat sejak SMA sulit kan ya agak sulit nah kesulitan-kesulitan itu dan sekarang teman-teman yang ada di kampus ini bisa berkontribusilah paling tidak sesama temannya memberikan catatan-catatan epistemologi logika saya kira saya kira dengan sekarang ini sedikit banyak membantulah paling tidak dalam analisis proposisi seperti ini apalagi kalau kita bicara belajar logika secara detail yang nanti saya hadirkan pembicaranya yang punya waktu khusus untuk mengajarkan Anda mungkin 30 sesi logika lagi cari waktunya nanti kalau sudah aman untuk logika Irfan baru saya berani ngasih masuk satu kelas itu ya karena saya sendiri tidak punya waktu saya sendiri harus 4 sesi 5 sesi jadi saya harus ada waktu yang lain yang geber itu bagi yang memang ada minat untuk menggali ini logika itu kira-kira nah ini yang terjadi dalil kedua mengapa dikatakan Mahia tidak dimencermakan realitas objektif karena dia hanya memberikan batasan saja dia tidak bisa mendenotasi realitas itu karena dia hanyalah batasan dari realitas itu realitas itu kan sebenarnya tidak terbatas ada itu tidak terbatas kemudian dibatasi ada sebagai buku bukan ada sebagai HP itu namanya membatasi ingat membatasi jangan masukkan dalam nilai ini membatasi dalam filsafat berarti Mahia tidak ada manfaatnya karena dia cuma membatasi Mahia itu cuma batasan saja jangan masuk ke aksiologi kalau aksiologi ada hukum-hukum batasan tidak bisa sembarangan mindahkan barang orangnya ada hukum-hukum batasannya taruh botolnya orangnya ada hukum-hukum batasannya ada hukum-hukum batasannya rokok saja ada hukum-hukum batasannya skalanya apa ada makro ada muba masing-masing ada hukum batasannya seperti misalnya apakah gambar itu halal atau haram tidak foto itu kan ada yang mengharamkan patung patung itu apa apa bedanya patung dengan gambar ini patung itu juga gambar tapi dia haramkan patung tapi boleh foto-foto padahal itu suruh semua gambaran semua itu bukan sebenarnya patung foto itu suruh diharamkan patung tapi di KTP-nya ada foto aneh-aneh padahal itu juga gambar itu kan gambar cuma medianya beda satu kertas satu tanah padahal KTP-nya ada foto ada foto di KTP-nya itu kan juga suruh suruh semua ini ini juga suruh sebenarnya ini suruh ini ini gambaran yang ada materinya bentuk ini kan ada materinya suruh ini SMA saya sudah tak bongkar begitu-begitu pusing saya ini disebut pembongkaran waktu saya dimengasar tak bongkar betul sampai saya tidak bisa bangun apa ini begini saya kau bikin kacau ini saya disesatkan saya SMA saya sudah dikejar kejar wahab namanya kita anak berubaka gairahnya begitu itu kira-kira jadi denotasi predikasi wujud atau predikasi mahiya jadi yang ada adalah predikasi mahiya pada individu jadi memang harus ada dulu kan baru kemudian kita makna predikasi lagi bukan ditambah dari luar tapi memang dicari dari dalam jadi memang yang terjadi dalam analisis filsafat itu penggaliannya ke dalam radik namanya radikal ya ini akhirnya kayak pengajian bukan gajian jadi itu kira-kira gambarannya sedikit lagi selanjutnya dan ini merupakan dalil paling damblam untuk menghubungkan bahwa konsep wujudlah yang mendenotasikan realitas objektif menukil bahmaniyah dalam al-tahsil bagaimana wujud dikatakan tidak memiliki hakikat objektif padahal maknanya tidak adalah dari sesuatu yang nyata-nyata terjadi maknanya tidak ada yang betul-betul terjadi kecuali ada tidak ada yang betul-betul terjadi kecuali ada apakah panas itu betul-betul terjadi ya kecuali mawujud baru betul-betul terjadi aku ingin mengajakmu nanti setelah kita menikah aku ngamanya ke maka belum betul-betul terjadi belum kecuali terjadi jadi paling tidak kita aman dari mahiya-mahiya itu ya janji-janji ya karena agak rawa itu-itu-itu ya orang filosofis lebih realis saja memang mau pijari baru bilang ya bukan sebagai manipulasi-manipulasi mahiya itu yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian jadi dari pembahasan ini dalil-dalil kemendasaran wujud kita sekarang kita masuk dua dalil belum masuk pada dalil ketiga dalil pertama itu yang kita sudah jelaskan antara konsep mahiya dan konsep wujud yang kita cari denotasinya kan ya kemudian dalil kedua mengapa mahiya tidak dikatakan tidak mencerminan relatif sejab bahwa untuk menunjukkan relatif mau tidak mau dia membutuhkan proposisi dalam konsep kemaujudannya ini Tuhan ini kalau tidak diproposisi tidak bisa dipredikasi maka mahiya dipredikasi dulu kan nah untuk mempredikasi maka berarti harus ada analisis subjek dan si subjek muncul batasan dan sudut pandang dan ini yang berkembang kan muncul sudut pandang bukan kepada yang betul-betul ada jadi ya belum ada lebih bagus ada rumah baru kita bilang ini ada rumah saya baru beli nah itu nanti kita akan beli rumah bagaimana predikasinya itu lihat rekening belum betul-betul ada ya lihat ini potensi warisan belum betul-betul ada jadi susah itu predikasi mahiya betul-betul harus dilandaskan kepada hal-hal yang memang ada dasar kemujudannya disebut analisis mungkin wujud bisa itu kita bangun konsep mahiya mohon maaf kalau catatannya agak terlalu panjang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh